Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jumpa lagi ya teman-teman ini ada sebuah servisan ini kondisi malam hari ya ini saya lembur ini lanjutan yang kemarin untuk Xiaomi Redmi Note 4 jadi si pemilik ya apa ya membeli sperpat sendiri harakan kemarin saya sudah kasih tahu harganya untuk LCD dan baterai ya mungkin biar lebih gamblang mungkin ya jadi pemilik beli online sendiri dan sudah datang untuk barangnya dan diminta jadi hari ini juga dan ini saya lembur bisa dilihat ya layarnya retak parah dan baterainya juga kembung sampai backdoor tidak bisa terpasang dengan rapih ini sekarang kita lanjut langsung membongkaran ya lepas dulu untuk fingerprint ini baterai hasil lepas kondisi kembung dan kalau nggak dicolok cas dia langsung almarhum sebenarnya untuk pembongkaran LCD untuk Redmi Note 4 tidak perlu dilepas mesin ya tapi saya untuk antisipasi saja biar aman Hai jadi mesin saya lepas dulu Hai semua konektor ya semuanya dilepas konektor turn-off terus touchscreen LCD dan konektor mesin atas kebawah beserta antenanya ya Hai antena sinyal juga dilepas juga hai 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 dan untuk harga LCD sendiri kemarin saya juga sudah jelaskan ya kurang lebih harganya sekitar 150-200 Hai kalau untuk baterai di angka 65-80 ribuan kalau untuk kualitas merek semua sih rata-rata sama ya kalau dengan harga segitu hai 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 dan untuk dalam segi mesin ini kayaknya masih lumayan sih cuman bisa bisa dilihat ya stiker untuk indikasi air merah disudah berwarna berarti otomatis dia pernah terkena air atau masuk air karena kalau belum pernah terkena air dia warna putih karena itu untuk tanda indikator ya Hai kayak mesin sudah terangkat Hai lanjut ke proses selanjutnya Hai klotok untuk fleksibelnya jidinya Hai dan ini lcd kayaknya masih original karena saya lihat dari fleksibelnya masih lumayan kokoh Hai bentuk tas screen hai oke ini saya coba menggunakan scope untuk menarik ini saya menggunakan plastik mica yang saya celupan ke thinner ya teman-teman agar lemnya mudah lepas karena ini masih original jadi kadang agak susah karena kalau yang orang ori dia tidak menggunakan lem tapi menggunakan seperti apa ya saat sifam atau apalah sebutannya jadi seperti double tip tapi sangat tipis double tip busa Hai ya pelan-pelan ini kenapa tidak saya blower karena ini kan lcd sudah rusak jadi ya enak saja teman-teman tinggal langsung saya lepas saja tidak perlu takut nanti rcd-nya cacat atau gimana karena memang sudah kondisinya ya seperti ini memprihatinkan hai 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 Neni saya lagi kurang fit juga ya karena tempat saya masih musim hujan padahal kalau dilihat harusnya sudah sudah masuk ke musim kemarau tapi hujan masih datang terus ini Alhamdulillah rezeki mungkin ini mau musim pergantian Hai eh pelan-pelan ya singkatkan Hai kete-teskan sedikit thinner agar mudah meleleh Hai untuk lem double tip busanya dan ini saya juga enggak tahu ya teman-teman ya jadi si pemilik membeli dengan harga berapa untuk LCD dan baterainya saya juga enggak tahu karena kemarin saya nyalakan konfirmasi setelah pengecekan kerusakan ada di baterai dan LCD terus dibelikan sendiri ya sama yang punya ini sisa-sisa double tip bersihkan agar nanti bisa presisi ya dan ini saya juga enggak tahu untuk lcd-nya dia bisa presisi atau enggak karena kalau untuk LCD yang harga segitu terkadang kalau kita kurang beruntung dia agak ngangkat jadi kurang presisi ya teman-teman dan semoga nanti nggak ada kendala dan semoga presisi juga ini bisa dilihat ya dari tulangannya untuk samping-sampingnya dia sudah pada amrol teman-teman Hai jadi sudah tidak ada tatakan untuk ke sini jadi paling nggak nanti akan saya kasih lem yang agak banyak agak tidak lepas ini jadi ya Wow malah warnanya hitam tapi nggak papalah yang sementingkan si pemilik yang membeli ya hai 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 oke Hai kalau dari sepintas sih lumayan hai 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 Nenya untuk baterainya ya ini mereknya jadi ini mereknya live future ini saya sering pakai mark ini ya ini marknya lumayan bagus dan semoga nanti enggak ada kendala saat pemasangan sekarang lanjut ke pemasangan LCD nya segelnya kita lepas Hai agar nanti tidak mengganjal saat pemasangan ini untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya apa ya sangat ringan ya temen ya menurut saya loh jadi mudah yang penting ketelitian dan harus hati-hati karena ini kan LCD itu rawan pecah jadi harus pakai trik ya temen ya Hai dan saya lihat sih sebenarnya lumayan presisi cuma karena ini tatakan di tulangan sudah pada ambrol ya temen ini Hai jadi paling nanti saya banyakin lem Oke sekarang lanjut ke pengalaman biasa saya menggunakan lem merek mekanik Hai saya T8000 dengan warna bening Hai sebenarnya kalau untuk lem sendiri-sendiri ya ada yang suka pakai warna hitam kalau saya lebih suka pakai yang yang ini untuk sekarang karena dia lebih kenyal dan lebih mudah dibersihkan cuma untuk tingkat kekeringan dia agak sedikit lebih lama Hai cuma kelihatan bagus saja ya kalau di LCD putih enggak kelihatan warna hitam Hai Yese tambahkan agak banyak di bagian atas dan samping-sampingnya ya dan bawah juga Hai karena takut ngangkat karena sudah enggak ada dudukannya ya karena kan kalau yang masih bagus tulangnya di samping itu ada seperti coakan untuk tatakan display-nya Hai dan ini sudah pada ambrol Hai karena termakan usia Hai HP ini kurang lebih sekitar tahun 2015-16-an Hai berarti udah sekitar ya mungkin enam enam tujuh tahun hai oke lumayan presisi ya Hai dan kali ini saya tidak menggunakan karet gelang saya menggunakan isolasi saja karena pinggirannya gak ada tatakannya takut nanti pakai karet takut retak malah nanti nombok nombok di sayanya tentunya dan ini LCD tidak saya tes sama sekali jadi langsung saya pasang saja Hai karena semua resiko sudah Hai saya konfirmasikan ke pemilik dan ditanggung sama pemilik sendiri ya karena dia disendiri oke sekarang tinggal nunggu untuk kering Ayo kita tunggu ya Hai agar dia kering kurang lebih ya satu jaman lah Hai ini kurang lebih sudah satu jam Hai lem pasti sudah mengering Hai cek apakah semua aman tidak ada yang retak dan lemnya kuat Hai ke untuk lem menurut saya lumayan sih lumayan kokoh eh sekarang install mesinnya ya pasang Hai dari saya tidak mengotak-atik mesin sama sekali ya temen ya jadi murni saya hanya penggantian LCD saja ini lepas dulu untuk double tipnya ini untuk ta screen hai 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 Oke hai 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 sekarang tinggal presisikan kembali untuk mesinnya hai 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 saat mendorong juga saya sangat hati-hati-hati ya karena LCD sudah gantian biasanya tingkat Hai kerennya hanya itu mudah sekali untuk pecah Hai kemarin depan jangan sampai nyangkut hati-hati Hai sekarang pasang semua baut-baut Hai banyak lumayan banyak Hai karena memang dari awal keluar ya untuk HP merek Xiaomi ini dia sudah lumayan bagus ya dari segi build quality dan juga partnya digunakan lumayan bagus Hai terbukti ya kalau pemakannya normal Hai kaya baterai saja bisa bertahan sampai lima tahunan itu sudah sangat luar biasa dan yang jelas dari segi harga sangat terjangkau dengan spek yang mumpuni ya teman-teman RAM sudah besar memori juga sudah besar Hai ini sangat wow di jamannya ya dulu saya hanya pakai HP apa dulu ya 2015-16 yang masih pakai HP j5 dari Samsung dengan spek yang ya hanya kayak gitu dan kalau ini speknya sudah Wow dari kamera RAM Hai buat nge-game sudah mantap ya daerah itu kalau sekarang game sudah beda lagi sudah beda kelas Hai pasang semuanya untuk buat buat disini ada buat yang beda tinggi jadi harus diperhatikan tadi saat melepas jangan sampai salah takutnya nanti malah saat dikencangkan mendorong LCD dan LCD retak ya karena bisa tembus kalau harusnya yang panjang malah dikasih yang pendek lubangnya otomatis dia akan tembus Hai ini baterai testing ya Hai aman atau tidak ini tidak saya tes dulu untuk tegangan ya semoga aman hai 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 wow lightnya kedip-edip guys ini tandanya baterainya nggak kuat Hai eh saya charge dulu ya semoga normal untuk baterai Oh Alhamdulillah muncul logomi Hai tunggu sebentar Hai apa mengisi atau tidak loh Alhamdulillah teman-teman ya Hai sekitar dua persen and eh power on Hai Oke untuk LCD Oh aman ya sementara ini aman untuk touchscreen normal Hai oke kayaknya aman sini ya mantap ya teman-teman ya ini saya biarkan tadi dan Alhamdulillah sudah mengisi ya jadi baterai bisa terisi dan kondisi baterai berarti oke sekarang langsung Hai saya rapihkan saja Hai tinggal pasang backdoor Hai ini dimatikan dulu ya karena sebelum memasang backdoor saya akan masang fingerprint dan baterai harus dilepas dulu kita cari aman takutnya nanti nge-sort karena komponen yang lain Hai nah sekarang tinggal pasang backdoor tinggal dorong saja mudah sekali ya karena baterai sudah baru Hai kalau kamu tadi kan yang lama sampai nggak bisa tertutup ya untuk backdoor ya sim tray jangan lupa kita tunggu sampai masuk kebud dengan menu lagi Hai dan ini untuk perbat bekas saya kasih ke pemilik ya takutnya pemilik anu-anu nanti dikira gimana-gimana jadi saya bawakan kembali ini agak lama ya masuk menunya ya pemungkin memorinya terlalu penuh Oh kayaknya masuk sudah Hai Oke sudah masuk menu ya Alhamdulillah aman hai 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 cek untuk kamera Hai belakang aman Hai merah depan Hai kayak aman juga ya non-man semuanya normal Hai ke mantep dan terima kasih tanpa ya sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini dan jangan lupa tetap saling berbagi ilmu dan like comment subscribe dan share juga ya Hai yang namanya berbagi ilmu itu apa ya menambah pahala tentunya dan yang jelas untuk service itu tidak terlalu susah ya yang penting kita mau mencoba dan berusaha dan tetap belajar ya terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 hai